Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah menyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramahkan kita ini bubar. Amin Rais beberkan alasan Prabowo bersedia jadi Menteri Pertahanan Joko Widodo. Politisi senior PAN Amin Rais akhirnya buka suara soal manuver politik Prabowo-Subianto dengan Partai Gerindra yang akhirnya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju periode 2019-2024. Ya, saya sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Kemudian saya hanya mengatakan, mbanlah jabatan Menteri Pertahanan Pak Prabowo sesuai dengan cita-cita kita semua, kata Amin. Hal itu disampaikan Amin Rais kepada wartawan, usai menjadi pembicara kajian dengan tema Islam dan Komunis, Bahaya Alaten Komunis di Masjid Jami, Karangkajen Yogyakarta, Minggu 27 Oktober 2019 malam. Amin menuturkan, Menteri Pertahanan merupakan jabatan strategis. Di jabatan itu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam membenahi pertahanan negara dari intervensi asing. Jadi dalam zaman sekarang ini, banyak sekali gejolak nasional sebagai bangsa itu kena rembesan atau intrusi dari negara asing. Tapi lama-lama, kedaulatan negara tersebut bisa tipis, akhirnya bahkan lenyap ungkapnya. Indonesia ada gejala seperti itu ya. Kalau tidak hati-hati, kita harus betul-betul sadar bahwa kita negara yang semestinya masih agak lemah di bidang militer, di bidang ekonomi, diplomasi, dan lain sebagainya sambungnya. Mengingat pentingnya jabatan yang diemban Prabowo, oleh karenanya Amin mengajak masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan dalam membenahi pertahanan negara dari pengaruh-pengaruh asing. Jadi Pak Prabowo harus diberikan fair chance. Bahkan kabinet ini pun itu, menurut saya jangan dikritik dulu ya. Jadi berikanlah ya 3 bulan sampai 1 semester sebutnya. Kita masih upacara, kita masih menyanyikan lagu kebangsaan, kita masih pakai lambang-lambang negara, gambar-gambar pendiri bangsa masih ada di sini. Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah menyatakan tidak ada lagi tahun 2030. Boom! Mereka ramalkan kita ini bubar. Elis kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai, 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai, 1% nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita murah. Fahri Hamzah minta Menhan Prabowo pensiunkan para pedagang isu radikalisme. Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai politik, hukum, dan HAM keamanan pol hukam di Indonesia tidak bisa diurai dengan otot atau juga otak kecil. Maka itu, dia mengaku bersyukur atas pengangkatan Prof. Mahfud MD sebagai Menko Pol Hukam, dinilainya pas dengan kondisi Indonesia karena ia adalah tokoh yang memiliki pemikiran besar dan wawasan yang luas. Hanya otak yang besar yang bisa mengurai pol hukam pendekatan demokrasi itu rumit dan karena itu mahal, kata Fahri melalui laman resminya pada ahad 27 Oktober 2019. Fahri lalu merasa heran dengan isu radikalisme yang mencuhat kembali. Ia menilai isu tersebut telah menjadi industri radikalisme, telah menjadi komoditas yang diperdagangkan. Cara para pejabat menakut-nakuti masyarakat dengan isu radikal yang dituduhkan kepada kelompok Islam sudah merusak banyak modal sosial. Hal itu tidak mudah untuk dikembalikan. Kok bisa bangsa mayoritas Islam ditakut-takuti dengan ajaran Islam? Lalu kok kita semua percaya bahwa radikalisme ada di mana-mana dan mengancam negara kesatuan? Ajaib ungkapnya. Hal yang membuat Fahri merasa heran adalah barang buktinya. Dia menyebut alat bukti diambil hanya dari satu dua ceramah, dari ribuan ceramah setiap hari di seluruh Indonesia. Ceramah itu, kata Fahri, dikopi dan dijadikan alat bukti. Jadi tugas berat Profesor Mahfud MD sebagai Menteri Polhukam adalah merevisi narasi radikalisme yang telah membuat orang-orang moderat menjadi radikal. Karena sebel dengan cara kerja aparat negara di bidang ini, kata Fahri. Selain ke Mahfud MD, Fahri juga menyampaikan pesan serupa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Dia meminta agar Prabowo menertibkan para pedagang isu radikalisme di negara ini. Pensiunkan mereka secepatnya. Ajak para tokoh agama bersatu. Ajak ulama, pendeta, pastor, dan biksu, dan lain-lain mereka telah menjadi pahlawan kerukunan sepanjang republik ini ada. Mereka lebih tahu apa yang terjadi, kata Fahri. Hal yang disampaikan Fahri itu masuk akal karena akhir-akhir ini isu radikalisme kian digemborkan. Apakah itu adalah sebuah dagangan? Yang jelas Prabowo akan menindak tegas perdagangan isu-isu radikalisme yang akan memecah belah bangsa ini. Kita ketahui kedekatan Fahri Hamzah dan Prabowo terjalin pada Pilpres 2019 ini. Dan kini Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Dan yang jelas pasti akan membungkam dan menghabisi pedagang-pedagang isu radikalisme yang membuat umat Islam terpecah belah. Kita tunggu saja. Bagaimana tanggapan Anda? Anda sendiri yang mampu menjawabnya, kami hanya bisa memberitakan menembus batas Indonesia. Prabowo jadi menhan, komunis akan dihabisi sampai ke akar-akarnya? Tak terima Prabowo jadi menhan, politikus PDIP Adiana Pitupulu akan temui Presiden Jokowi. Politikus PDIP Adiana Pitupulu sangat kecewa Prabowo Subianto yang merupakan rival Jokowi Dodo di Pilpres 2019 diangkat menjadi Menteri Pertahanan, Menhan. Kalkulasi itu yang harus kita pahami. Nah, satu kesempatan nanti ketemu Presiden saya akan tanya, apa sih hitungannya kira-kira seperti itu? Kata Adian di acara Mata Najwa Rabu 23 Oktober 2019. Kata Adian Nabi Pitupulu, Prabowo menjadi Menteri Pertahanan bisa menjadi perdebatan, kalau dari sisi kepentingan politik saat ini masih bisa diperdebatkan, ungkap Adian. Adian percaya Jokowi pasti memiliki pertimbangan sendiri mengapa Jokowi memilih Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Apa sih, seurgensi apa sih kira-kira Prabowo ditaruh di situ? Saya percaya Jokowi punya kalkulasi, saya percaya dia punya data, dia punya hitungan, punya informasi dan sebagainya jelasnya. Saat disinggung dirinya pernah mengatakan Prabowo bisa saja menjadi Menteri pada beberapa bulan yang lalu, menurut Adian pernyataan itu lumrah terjadi. Ya, karena dia tidak akan pernah menjadi Presiden, mau jadi apa lagi, Menteri itu bisa terhormat bagi dia, katanya. Seolah-olah pernyataan Adian Nabi Pitupulu ini menggambarkan kekecewaannya dan ketidakterimaannya ketika Prabowo ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Namun, apakah ada hal yang tersembunyi dari tidak terimanya Adian Nabi Pitupulu ini? Politisi PDIP, Adian Nabi Pitupulu dan yang lain memang diisukan sebagai pengikut paham komunisme. Pada tanggal 9 Agustus 2019, Adian Nabi Pitupulu mengatakan silahkan mahasiswa membaca buku komunisme. Dilansir dari Genpi.co, politisi PDI Perjuangan Adian Nabi Pitupulu mengatakan mahasiswa harus dibebaskan membaca buku apapun, termasuk membaca buku tentang komunisme. Pernyataan Adian menyikapi adanya razia-razia buku tentang komunisme yang dilakukan sejuruhlah ondom belakangan ini. Dia mengatakan fakta yang terjadi saat ini, paham komunisme sudah kalah di mana-mana. Dia menegaskan saat ini tidak ada negara yang mengimplementasikan sistem komunisme secara murni. Dia mengatakan dalam sistem komunis semua sumber daya dikelola negara, sementara dalam sistem kapitalis semua boleh dikelola pribadi. Lalu dibuat jalan tengah The Tripway, itulah sosialis yang cirinya sederhana. Buruh pabrik boleh memiliki saham pabrik, jadi tidak dikuasai pemilik modal, kata dia. Pernyataan Adian Nabi Tupulu yang mengatakan bahwa mahasiswa dapat membaca buku komunisme ini sungguh melarang, melanggar aturan negara. Benar kata Kiflan Zain bahwa di kubu PDIP banyak yang berpaham komunisme. Kiflan Zain mengatakan dan menuding PDIP banyak menampung PKI. Saat itu, mantan kepala staf komando cadangan strategis Angkatan Darat Kostrat Majen Purnawirawan Kiflan Zain menyebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP bukan pecahan Partai Komunis Indonesia PKI, namun ia menuding PDIP banyak menampung pihak yang terkait dengan PKI. Hal itu disampaikan Kiflan saat merespon pertanyaan pewarta tentang kaitan PDIP dan PKI, serta kemungkinan partai tersebut merupakan pecahan Partai Palu Arit. Enggak, PDIP bukan pecahan PKI, tapi banyak menampung kata Kiflan usai diskusi dengan tema isu kebangkitan PKI antara realita atau propaganda di Hotel Grenzahit, Jakarta, Selasa 6 Maret. Kiflan menyebut ada sejumlah nama kader PDIP yang diduga terkait dengan PKI. Kiflan pun meminta mereka untuk mundur dari jabatannya di Partai Besutan Megawati Soekarno Putti tersebut. Sebaiknya PDIP itu menariklah orang-orang seperti Eva Kusuma Sundari, Rikadiah Pitaloka, Budiman Sujat Miko. Dia membuat buku itu, janganlah dimasukkan jadi pimpinan lagi tuturnya. Atas dasar itu Kiflan menilai PDIP kerap dianggap dekat dengan komunis. Bahkan pada tahun 2015, lanjut Kiflan PDIP mengirimkan sejumlah kadernya ke Partai Komunis Cina untuk belajar ilmu politik dan pengkaderan. Tak hanya PDIP saja yang mengirim kadernya ke Cina, lanjut Kiflan. Golkar dan Nasdem juga melakukan hal yang sama. Terlepas dari itu, Kiflan berdali apa yang ia ukarkan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan politik maupun pesanan dari partai lainnya. Menurutnya, apa yang ia sampaikan terkait PDIP dan PKI merupakan fakta meski tak menyebut dari mana sumber fakta yang ia dapat tersebut. Dengan adanya Prabowo menjadi menhan, kenapa? Para politisi PDIP yang disinggalir dekat dengan dan memiliki paham komunisme seolah-olah tidak terima ketika Prabowo ditunjuk oleh Jokowi menjadi Menteri Pertahanan? Apakah ini sebuah tanda-tanda bahwa keberadaan paham komunis di Indonesia akan benar-benar dihabisi apabila Prabowo menjadi Menteri Pertahanan? Kita tunggu saja bagaimana pendapat Anda Anda sendiri yang mampu menjawabnya Kami hanya bisa memberitakan Menembus Batas Indonesia